Indonesia dikalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Begini reaksi pelatih Garuda Muda, Shin Taeyong, Usai Laga. Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan di Abdullah bin Halifah Stadium, Doha, Qatar, Senin, 29 April 2024. Tim Merah Putih juga sempat dapat kartu merah. Sempat sedikit merepotkan di babak pertama, Indonesia baru kebobolan di babak kedua. Setelah gol Muhammad Ferrari dianulir Viyar, gawang Hernando Ari dibobol Hussein Norcaef pada menit ke-68. Kemudian, Indonesia harus bermain dengan 10 orang Usai Rizky Rido di kartu merah. Usai hukuman kartunya naik gara-gara dicek Viyar. Uzbekistan kemudian menggandakan keunggulan lewat bunuh diri Pratama Arhan menit ke-86. Kekalahan ini tak membuat jalan Indonesia ke Olimpiade tertutup total. Garuda Muda masih bisa berjuang lewat perebutan tempat ketiga melawan Irak, atau playoff jika kalah melawan Irak. Usai laga, Shin Taeyong mengaku sedikit menyayangkan sesuatu di laga Indonesia versus Uzbekistan. Namun, ia tak mau mengungkapnya di sini. Pertama-tama, kami mengapresiasi usaha luar biasa anggota tim kami, para pemain juga tentunya. Dan saya pikir Uzbekistan juga bermain dengan bagus, katanya. Ada sedikit hal yang sedikit saya sayangkan, tapi saya takkan menyebut apa hal itu, kata ST. Lebih lanjut, Uzbekistan diakui ST masih terlalu kuat. Ia juga mengaku akan fokus mempersiapkan timnya menghadapi laga untuk bersaing meraih tiket ke Olimpiade Paris. Uzbekistan masih terlalu kuat, selamat untuk tim Uzbekistan. Kami masih punya kesempatan untuk ke Olimpiade, jadi kami masih punya persiapan yang bagus untuk lolos ke Olimpiade, ujarnya. Indonesia dikalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Begini reaksi pelatih Garuda Muda, Shin Taeyong, Usai Laga. Indonesia kalah ngol, dua dari Uzbekistan di Abdullah bin Halifah Stadium, Doha, Qatar, Senin, 29 April 2024. Tim merah putih juga sempat dapat kartu merah. Sempat sedikit merepotkan di babak pertama, Indonesia baru kebobolan di babak kedua. Setelah gol Muhammad Ferrari dianulir Viyar, gawang Ernando Ari dibobol Husain Norcaef pada menit ke-68. Kemudian, Indonesia harus bermain dengan 10 orang Usai Rizky Rido di kartu merah. Usai hukuman kartunya naik gara-gara di cek Viyar. Uzbekistan kemudian menggandakan keunggulan lewat bunuh diri pertama arhan menit ke-86. Kekalahan ini tak membuat jalan Indonesia ke Olimpiade tertutup total. Garuda Muda masih bisa berjuang lewat perebutan tempat ketiga melawan Irak, atau playoff jika kalah melawan Irak. Usai laga, Cintayong mengaku sedikit menyayangkan sesuatu di laga Indonesia versus Uzbekistan. Namun, ia tak mau mengungkapnya di sini. Pertama-tama, kami mengapresiasi usaha luar biasa anggota tim kami, para pemain juga tentunya. Dan saya pikir Uzbekistan juga bermain.